Is is is, siapa nih yang masih epic abadi? Padahal kalau dipikir-pikir, kedatangan season ke-32 udah bisa dihitung pake jari loh cuy. Buat lulu pada yang masih stuck di season saat ini, yuk mulai siapin hero-hero yang wajib lu punya dan kuasain mulai dari sekarang. Dengan menggunakan hero-hero overpower dan meta terkuat, udah pasti lu bakalan diungkulin di dalam pertandingan. Jadi di video kali ini, ku akan membahas tentang prediksi 10 hero meta terbaik di season ke-32. Nantinya hero-hero yang ku harap komenin udah pasti bakalan mendominasi banget di season ke-32 pastinya. Oke, tanpa basa-basa lagi, asal-asal kita masuk ke dalam videonya. Eits, buat kalian yang belum follow ikiku, jangan lupa follow ya. Disitu aku bakalan sharing build-build dan info tentang Mobile Legends. Dan jangan lupa follow tiktokku yang gak kalah menarik cuy. Di urutan ke-10 disini ada si Layla. Sumpah dah, kayaknya buat lulupada yang udah berada di tier glory ke atas, Layla ini beneran jadi salah satu hero marksman yang overpower banget. Dulu nge-pick Layla mah udah pasti dikira nge-troll lah, feeder lah, kayak beneran jelek banget dah di mata semua orang. Cuman sekarang nasibnya beneran berubah cuy, kayak berbalik 180 derajat gitu. Hero yang awalnya beneran underrate, eh tiba-tiba sekarang jadi marksman terkuat di Mobile Legends. Apalagi kalau lu main Layla ini di fase mid-same light game. Beneran sih cuy, kayak dia bakalan jadi mesin pembunuh yang gak terkalahkan. Belum lagi, makin light game lu pake Layla, maka jangkauan basic attack lu makin gede. Intinya makin lama, makin OP. Jadi gak usah heran dah kalau misalnya si Layla ini masuk dalam kategori hero marksman yang bakalan mendominasi di season ke-32 tentunya. Jadi buat lu yang nonton video ini, gue saranin dah, dari sekarang langsung aja belajar pake Layla. Di urutan ke-9 disini ada si Matilda. Yap, hero support satu ini beneran jadi hero yang nyebelin banget sih cuy. Karena ia punya mobilitas yang tinggi, bisa dengan mudah gerak kesana kemari dengan bebas. Dan yang bikin makin nyebelin adalah, skill 2 Matilda ini bisa berfungsi sebagai alat yang dapat menarik timnya. Jadi kalau misalnya pake hero hyper tank yang lelet banget jalannya, kalau ada Matilda mah udah pasti bakalan bisa rotasi kemana-mana. Jadi udah sepaket gitu, kalau hero hypernya adalah hero dengan role fighter, tank, udah jelas banget pasangannya ya si Matilda ini gak ada yang lain. Dengan adanya keunggulan inilah membuat Matilda menjadi salah satu support terbaik di Mobile Legends. Terutama di season ke-32 nantinya. Jadi nih buat lulu pada para wizard roamer, gue rekomenin nih buat belajar pake hero ini. Beneran dah, gue jamin gak bakalan nyesel pake dia cuy. Karena emang dia beneran se-overpower itu, dan seenak itu buat dipake tentunya. Di urutan ke-8 disini ada si Nathan. Kayaknya semua udah pada tau dah, kalau misalnya Nathan ini menjadi salah satu hero yang gak bisa terkalahkan pada saat late game di season saat ini. Walaupun lawan respect pake item magic defense kayak gimana pun, juga bakalan tetep dibuat bocor olehnya. Karena emang damagein Nathan se-perutal itu. Apalagi kalau udah masuk fase mid sampai late game, sekelas tank mah juga bakalan jadiin bubur sama si Nathan. Dan yang bikin dia overpower ya itu, gak cuman nyawa lawan aja yang bakalan di-ayam-ayamin sama Nathan. Bahkan tarot pun kalau diserang Nathan juga gak ada harga dirinya. Kayak cepet banget dah. Makanya itu jangan heran sih cuy, kalau misalnya Nathan menjadi salah satu marksman terbaik di Mobile Legends. Bahkan di season ke-32 nantinya. Kayak beneran gak bisa terkalahkan dah. Dan yang paling penting, tau gak apa? Dia merupakan hero low mechanic. Jadi para pemula pun gak usah ragu buat pake dia. Karena Nathan ini kampang buat dipake. Di urutan ke-7 disini ada si Tigreal. Hero tank montage yang udah terkenal dari zaman purba, si Tigreal. Tank 1 ini beneran jadi salah satu hero tank meta yang bakalan mendominasi di season ke-32 nantinya. Karena semenjak efek CC milik Tigreal ini dibuff pada beberapa patch update kemarin, dia beneran jadi salah satu hero tank meta andalan yang tak tertandingi. Bahkan di turnamen sekalipun. Tigreal ini gak lupet buat dipakai. Jadi ya udah jelas banget lah. Gue bakalan saranin nih buat lo lupada ya yang nonton video ini. Terutama para user tank. Sumpah cepetan dah buat belajar montage pake dia. Terutama lo wajib belajar kombo Tigreal yang dikombinasikan dengan spell flicker. Sumpah sih, lawan bakalan gak siap kalo nerima montage secara tiba-tiba kalo lo pake kombo satu ini. Dan udah pasti lawan bakalan diratain tuh ama tanah. Di urutan ke-6 disini ada si Ruby. Hero fighter ini punya nasib yang hampir sama kayak si Layla. Hero yang awalnya underrate, eh sekarang malah jadi salah satu hero meta yang tak terkalahkan. Lo tau sendiri kan ya kalo misalnya Ruby ini dikenal sebagai ratu lifteal di dalam game mobile legend. Dan itu bener adanya. Kayak makin Ruby dikeroyok, bukannya mampus. Eh yang ada Ruby malah tambah seneng. Karena efek liftealnya juga tambah kede. Kayak gak habis-habis gitu nyawanya cuy. Belum lagi nih. Lo tau juga kan kalo misalnya skill-skill yang dimiliki amasi Ruby ini punya efek CC yang tinggi. Jadi kalo ada yang ngelawan Ruby bakalan kewalan sendiri. Udah kena efek CC, Ruby-nya eh juga gak mati-mati. Kayak apa ya? Squad itu emang sekarang. Jadi gak usah kaget sih kalo misalnya Ruby ini bakalan jadi meta fighter terbaik di season ke-32 nantinya. Jadi langsung aja gak sih cuy buat belajar Ruby mulai dari sekarang. Di urutan ke-5 disini ada si Lancelot. Hero Assassin 1 ini juga salah satu assassin anti-meta gak sih di Mobile Legends. Semua pasti sadar kalo misalnya di season manapun, pasti masih ada banyak banget para user Lancelot. Dan di season ke-32 nantinya, gue jamin dah masih banyak yang ngandelin hero 1 ini. Lancelot ini dipekal hero assassin yang fleksibel banget. Bahkan walaupun gak ada buff sekalipun, ia masih efektif digunakan. Gak kayak hero-hero assassin lainnya yang bener-bener ngandelin sama buff. Gak cuman itu, Lancelot juga dipekal hero assassin yang lincah berkat bantuan skill 1-nya. Jadi jangan kaget dah kalo misalnya Lancelot ini bakalan mukbang hero-hero carry milik lawan. Terutama hero Mage dan Marchman yang notabene punya nyawa tipis. Jadi buat lulu pada para user jungler, gue sari nindah langsung belajar pake Lancelot cuy. Karena hero ini bakalan gak terkalahkan di season ke-32 nantinya. Di urutan ke-4 disini ada si Harith. Nih salah satu rekomendasi hero midlaner atau godlaner Mage yang overpower banget. Harith ini gak kayak hero Mage lainnya ya, yang mainnya di belakang cuy. Tapi ia tipikal hero Mage yang maju di garda paling depan. Jadi buat lulu pada yang punya mental penakut, jangan pake dia dah. Gak cocok sama sekali pastinya. Tapi buat lulu para user fighter yang suka barbar, wajib banget dah nyoba hero satu ini. Apalagi kalo misalnya Harith megang sebagai hero godlaner, gue jamin dah lawan bakalan dikandangin sama dia. Tapi gak usah kaget cuy, kalo misalnya di season ke-32 nantinya, hero satu ini bakalan jadi rebutan oleh para player Mobile Legends. Mungkin buat sebagian orang pake Harith itu susah. Tapi kalo lulu udah bisa jago pake dia, gue jamin dah di midgame Harith bakalan megang penuh permainan tanpa terkalahkan. Di urutan ketiga disini ada si Natalia. Hero satu ini merupakan salah satu assassin roamer paling terkenal cuy. Kayak lu tau sendirikan kalo misalnya di season ke-32 nantinya, banyak para user marksman yang bersinar banget. Kayak gak ada yang bisa ngelain mereka. Nah Natalia ini merupakan counter dari segala marksman di dalam Game Mobile Legends. Berkat bantuan pasifnya yang bisa menghilang, Natalia dapat dengan mudah menyelinap masuk ke lini belakang milik lawan. Jadinya para marksman yang mainnya di belakang bakalan jadi santapan bagi si Natalia. Gak cuman marksman, para user magi juga bakalan jadi target inciranya assassin satu ini. Makanya itu kan, buat lulu pada para user roamer damage, gue saranin dah buat belajar hero satu ini. Karena dalam waktu dekat, si Natalia ini bakalan jadi salah satu meta roamer yang bisa counter marksman di season ke-32 nantinya. Di urutan kedua disini ada si Gord. Hero magi satu ini beneran jadi salah satu magi poking paling ngeselin sih cuy. Padahal dulu kalo lu pake Gord kan, udah pasti kayak dianggap nge-troll sama tim kalian. Bener gak? Cuman sekarang udah enggak cuy. Bahkan Gord ini bakalan jadi hero magi andalan terbaik di dalam Game Mobile Legends. Emang sih, minusnya hero satu ini gak punya skill untuk escape atau untuk kabur. Jadi membuat Gord ini bakalan jadi target utama oleh hero lawan. Cuman kalo menurut gua, selama lu bisa jaga posisi aman, gue jamin dah Gord ini bakalan jadi hero magi paling kuat di season ke-32 nantinya. Apalagi nih kalo lu punya temen yang jago pake tanking montage, kayak pake Tigreal gitu kan. Sumpah, cuman berdua aja udah bisa ratain lawan dengan cepat dan mudah. Makanya itu cuy, buat lu lupa ada para wizard magi, langsung aja amanin Gord sebagai midlaner di season ke-32 nantinya. Di urutan pertama disini ada si Arlott. Factor satu ini bener-bener jadi hero yang gak terkalahkan sama sekali. Kayak gimana ya, walaupun pake dual smith tank, Arlott ini punya damage yang gede banget. Kalo sekelas marksman sama magi lawan mah udah pasti bakalan jadi bulan-bulanan bagi si Arlott. Ya, ini juga tipikal hero factor combo yang lincah berkat bantuan dari skill 2 miliknya. Gak cuman itu, dia juga memiliki efek CC yang buat lawan gak bisa berkutik sama sekali ketika berhadapan dengan dia. Makanya itu cuy, gue saran ini buat lu lupa ada para wizard fighter ya. Langsung aja belajar pake hero satu ini. Hero ini gue jamin sih bakalan mendominasi meta sebagai factor terkuat di season ke-32 nantinya. Asalkan lu tau urutan kombo si Arlott, 5 lawan sekaligus mah bisa dengan mudah lu ratain tanpa ada kendala. Oke temen-temen, mungkin aja video yang bisa gue sampein di kesempatan kali ini. Sejika mungkin ada kesalahan dalam video, gue mohon maaf sebesar besarnya. Jika mau ngetanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung aja tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kamu. Gue sebagian naf, menonton diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!